rutinitas pagi kita garap burung bahannya meskipun nggak ada panas itu mendung kayak gitu ya tapi tetap kita kasih makan kita bersihin sangkarnya gitu biar burungnya sehat nah untuk tips cara apa ya istilahnya itu pelihara bahannya atau ombyokan habis ngombyok kalau misalkan kita ngombyok lebih dari satu misalkan dua atau tiga itu mending gabungin jadi satu dulu kita mapanin gitu jangan langsung kita berharap gacor gitu yang penting sehat dulu terus sering taruh dibawah sangkarnya supaya apa supaya burung itu cepat beradaptasi ya ada orang lewat ada kucing lewat ayam mungkin ataupun mantan lewat hahaha ya pokoknya istilahnya tuh kalau burung bahan itu sering di koloni aja itu seperti ini ya entah itu taruh dalam satu sangkar ataupun bareng-bareng gitu ya ataupun di di apa ditempel nanti taruh dibawah sering taruh dibawah gitu nanti dia akan cepat mapan kalau udah mapan nah baru kita pisah nanti biasanya biasanya tuh kayak berantem gitu lapa istilahnya tuh kayak berantem ya salah satu diantara mereka itu ada raja koloni lah istilahnya seperti itu ya berantem dar-dor dar-dor ataupun apa ataupun sambil bunyi nembang-nemon nah itu itu baru kita pisah gitu kalau saya seperti itu ya cuma untuk metode dari kawan-kawan semua pasti ada yang berbeda ada yang langsung dipisah ataupun di apa gitu ya cuma kalau metode perawatan saya seperti itu saya gabungin jadi satu dulu nah setelah itu kita mapanin ya di dalam satu sangkar ini kita mapanin setelah itu nanti baru kita pisah kalau burung udah nggak takut sama orang kayak gitu udah mau bunyi baru kita pisah nah setelah itu baru tahap penggacoran itu sering jemur pas di jemur nektarnya cabut diganti air gula air gula pasir ya dikit aja jangka udah banyak-banyak sama dikasih air minum biasa menyemuran tergantung dari kekuatan burung untuk tahap awal mungkin setengah jam atau satu jam kayak gitu kalau burung udah manggap berarti dia udah panas kayak gitu kita pinggirin nanti air gulanya kita ambil ya atau kita cabut setelah itu nanti masukin kembali nektarnya soalnya kalau misalkan kita jemurnya pakai nektar nanti nektarnya itu basi kena itu sinar matahari kayak gitu ya makanya nektarnya kita amanin dengan cara dicapur diganti dengan air gula kayak gitu ya kawan-kawan ya itu kalau perawatan saya seperti itu itu setiap hari nanti kalau misalkan burung udah mulai rajin bunyi kayak gitu ya udah rajin bunyi udah sering nembak nah nanti tahap selanjutnya bisa kita gunakan sistem jemur sauna sauna dengan cara krodong kering burung kering kayak gitu tapi untuk pakannya tetap masih ada di dalam sangkar kayak gitu ya kawan-kawannya nah lakukan dua sampai tiga kali dalam seminggu seperti itu untuk penjemuran non krodong atau non sauna itu bisa tiap hari ya pagi siang ataupun sore yang penting kena matahari lah kayak gitu Nah terus untuk tahap selanjutnya burung itu kita sekat kita sekat atau kita apa ya istilahnya itu kita jauhkan dari koloni ya supaya burung itu tidak melihat burung-burung yang lain atau sesama sogon kayak gitu supaya apa supaya emosinya itu cepat naik kayak gitu ya Nah kalau emosinya udah naik nanti dia itu akan rajin nembak ya nembak-nembak sendiri kayak gitu dan lain sebagainya mentalnya juga itu akan cepat terbangun dengan cara dikrodong seperti itu Nah mungkin itu tips singkat ya tips singkat dari saya untuk perawatan sogon saya seperti itu untuk sogon-sogon saya yang itu juga belum tak buka tuh masih ada yang dikrodong-krodong kayak gitu terus di dalam rumah juga masih ada ya itu belum tak itu soalnya nggak ada panas ini masih mendung banget kayak gitu kawan-kawan ya makasih banyak yang sudah menonton video ini sampai air jangan lupa like share comment dan subscribe ya channel Kicong Monster supaya saya semangat untuk memberikan ya apa ya video-video lah silahnya seperti itu ya membuat video atau membuat konten ya barangkali kawan-kawan ada pertanyaan silahkan mohon gue komen di kolom komentar kayak gitu ya jangan lupa juga di follow ya TikTok Kicong Monster meskipun saya udah 2 bulan lebih nggak buka TikTok nanti insya Allah saya live lagi di TikTok saya akan aktif kembali kayak gitu nah ya mungkin cukup sekian ya untuk perawatan sama ya untuk pejantung juga seperti itu untuk konin ataupun untuk burung-burung pemakan madu yang lain saya samakan seperti itu nanti tinggal kita ke tahap selanjutnya itu memahami karakter nah untuk mengenali karakter itu memang agak susah ya atau lama kayak gitu karena setiap burung itu punya karakter berbeda-beda kayak gitu ya kawan-kawan ya makanya kita harus sabar gitu yang penting burung sehat intinya seperti itu ya kita kasih makan kasih minum setiap hari kayak gitu yang penting burung sehat walafiat dulu nggak usah kita istilahnya gugup biar gacor ataupun apa kayak gitu ya makasih ya sudah menonton video ini ya makasih banyak buat kawan-kawan semua semoga selalu sehat sukses dan bahagia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kicomane nusantara hahaha